Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkat dan berlimpah ruang untuk sahabat semua Oke kali ini Salam TTV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sifam Baji 2024 Bagaimana keseluruhan filmnya gak perlu banyak bahasa-bahasa ini ya alur ceritanya Di awal film diperlihatkan dua orang pria teroris bernama Majuber dan Mr. Wong yang berasal dari Pakistan dan China Mereka berdua telah menargetkan negara India dan telah merencanakan serangkaian serangan di negara tersebut Dimana mereka sebut sebagai operasi lama yang mempunyai kenyataan ingin menghapus negara India dari peta Mereka berdua sangat yakin bahwa operasi tersebut akan berhasil karena mereka telah dibantu oleh orang dalam yang ternyata warga India sendiri Sementara itu tiga karyawan muda dari sebuah perusahaan farmasi yang berbasis di Hyderabad telah tewas terbunuh Yang kini Mr. Wong berasumsi bahwa ia akan segera melakukan operasi tersebut sebelum semuanya terlambat Yang menyebabkan kejayaan mereka hilang Di sisi lain di kota Hyderabad terdapat seorang karyawan penagih bank bernama Candu yang sedang dikejar-kejar oleh beberapa preman yang belum membayar pinjaman bank Alhasil Candu menyita kendaraan mereka sebagai jaminan namun para preman itu malah marah kemudian mengejar Candu Yang akhirnya para preman itu pun berhasil mendapatkan kunci kendaraan mereka karena Candu sudah terpojok Sementara itu salah satu dari mereka mengatakan bahwa Candu bukanlah karyawan penagih yang tegas Dimana Candu sangat ketakutan dan mengembalikan barang jaminan yang disita dengan percuma saja Yang kemudian mereka semua mengatakan bahwa Candu adalah orang yang tidak becus serta tidak cocok dalam pekerjaan tersebut Sontak Candu pun tidak terima atas penghinaan itu Yang kemudian Candu langsung membantai mereka semua untuk membuktikan bahwa Candu bukanlah seorang pengejut Candu sengaja mempermainkan para preman itu karena mereka tidak mengetahui kepribadian Candu serta sifat aslinya Candu Yang akhirnya mereka pun ingin membayar tagihan itu dengan raut wajah yang ketakutan dan tidak ingin dipukuli lagi hingga babak belur Ketika Candu hendak pergi ke kantor ibunya seperti biasa telah membawakan makanan Dan selalu mengingatkan Candu untuk memuja Dewa Siwa yang telah memberikan kesejahteraan serta kebahagiaan terhadap keluarga mereka Namun Candu seketika bertingkah sangat berbeda dimana Candu menatap foto Dewa Siwa dengan sangat sinis Dimana di waktu kecil Candu telah mengatakan keinginannya kepada Dewa Siwa dan di hadapan ayahnya yang merupakan petugas polisi Yang di saat itu Candu sangat menginginkan sebuah sepeda agar bisa bermain bersama teman-temannya Dan di suatu malam telah terjadi sebuah tragedi kecelakaan yang membuat ayahnya tewas tertabrak mobil Selain itu juga ayahnya ternyata sudah membelikan Candu sebuah sepeda yang baru Seketika Candu terlihat tidak bahagia karena ia telah kehilangan ayahnya yang kemudian menjadi anak yatim di masa kecil Dan akhirnya Candu dibesarkan oleh ibunya tetapi Candu telah menyimpan dendam terhadap Dewa Siwa dari masa kecil hingga saat ini Lantas Candu perlahan-lahan menjalani kehidupan yang bahagia bersama sang ibu dan saudara perempuannya Lalu senantiasa memperingatkan mereka agar tidak memerintah Candu untuk melakukan persembahan Karena dirinya sekarang menjadi orang yang ateis Setelah itu Candu dan temannya Reddy mendatangi rumah seorang wanita bernama Salaija Yang di saat itu malah bertemu dengan ayahnya Candu kemudian menjelaskan kedatangannya karena Salaija belum membayar Emi selama dua bulan Dan mengharuskan Candu menyita mobilnya sebagai jaminan sampai si Salaija ini lunas membayar semuanya Dan tak lama kemudian Salaija pun keluar dari rumahnya dengan menunjukkan paras cantiknya Sehingga kemudian membuat Candu terpelongok Lalu mengubah peraturan yang sudah ditetapkan hanya untuk Salaija seorang Sementara itu Reddy merasa aneh dengan Candu yang rela melakukan apapun Demi seorang wanita yang baru saja ia kenal Yaitu si Salaija yang belum tentu menerima cintanya Candu Yang kini Candu seolah-olah cinta mati dengan Salaija setelah pandangan pertama mereka Di sisi lain di sebuah proyek pembangunan Seorang inspektur polisi bernama Murali telah mengidentifikasi TKP Yang terdapat seorang insinyur kimia bernama Sagar yang bekerja di perusahaan farmasi Itu telah tewas Di mana Murali telah menemukan Sagar duduk di atas kursi dalam keadaan tangan serta kakinya terikat Dan di samping itu juga mereka menemukan sebuah mesin bor beserta luka bor di bagian dada dan paha Mereka telah memperhitungkan bahwa pembunuhan tersebut telah dilakukan oleh satu orang yang tidak meninggalkan jejak kriminalnya Sehingga kemudian membuat mereka semua kesulitan untuk menemukan sang pelaku yang pastinya akan memakan korban yang lain Ketika di kantor polisi, inspektur Murali telah mendatangkan dua orang yaitu Arjun yang merupakan sahabatnya Sagar Dan Malika yang merupakan kekasih Sagar yang selalu saja bertengkar di keseharian mereka Inspektur Murali telah menduga mereka sebagai tersangka utama Karena di tempat kejadian telah terdapat nama mereka berdua yang kemudian membuat inspektur Murali memanggil mereka berdua untuk diinterogasi Sementara itu mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apapun dan tidak memiliki masalah sedikitpun Bahkan mereka juga tidak mengetahui bahwa Sagar telah tewas dan baru saja mengetahuinya Yang akhirnya inspektur Murali melepaskan mereka berdua karena mempunyai rencana lain untuk menjebak mereka Dimana inspektur Murali mempunyai firasat bahwasannya mereka juga lah yang menjadi dalang dalam pembunuhan insinyur Sagar Di samping itu inspektur Murali mendapati pembunuhan di kediaman rekan kerjanya Sagar Yang di saat itu terdapat dua polisi yang tewas ketika berupaya menyelamatkan korban yang telah ditembak hingga tewas Inspektur Murali menyatakan bahwasannya akhir-akhir ini telah terjadi dua pembunuhan yang kemungkinan dilakukan oleh satu orang Namun di setiap pembunuhan memiliki senjata yang berbeda dan lagi-lagi hanya meninggalkan sebuah tulisan Sekitika inspektur Murali memerintahkan pasukan polisinya untuk mencari tahu penyebab kematian kedua ahli sains tersebut Sekaligus membantu pergerakan para ahli sains yang berada di kota itu agar dapat menemukan pelakunya dengan mudah Ketika Candu sedang menjemput kekasihnya yaitu Salaija Candu tiba-tiba saja diserang oleh beberapa preman yang di waktu itu telah dihajar habis-habisan oleh Candu Karena belum membayar cicilan Kini mereka semua ingin membalas dendam dengan memanggil beberapa temannya yang tangguh Dan kemudian mereka semua bertarung dengan sangat sengit Namun di saat itu Candu justru kalah Dimana Candu dibantai habis-habisan hingga lemas tak berdaya hingga kemudian bercucuran darah Yang akhirnya Candu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan sebuah perawatan medis Karena di saat itu Candu telah kehilangan pengelihatannya yang disebabkan beberapa pecahan kaca Telah menusuk matanya dengan sangat dalam Dan setelah itu Candu memutuskan untuk menjalani operasi pergantian mata Agar Candu bisa mendapat pengelihatannya kembali Dimana Candu sangat beruntung ada seseorang yang telah mendonorkan matanya Satu minggu kemudian Candu akhirnya dapat melepas perbannya yang sudah ditunggu-tunggu oleh yang lainnya Dimana Candu dapat melihat kembali walaupun tidak sangat jelas Terlihat mereka yang berada di sana sangat senang Karena operasi yang telah dilakukan telah mendapatkan hasil yang sangat baik Namun suarti adik perempuannya Candu merasa aneh dengan lensa mata milik Candu yang seketika berubah berwarna biru Setelah operasi Sontak dokter dengan grogi mengatakan bahwa orang yang mendonorkan itu adalah orang yang berkulit putih Dan di saat itu pun dokter seperti menyimpan sesuatu dari mereka yang beruntung Mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut Yang kemudian Candu menjalani perawatan di rumah Dengan dibantu oleh ibu dan suati dengan memberikan penuh perhatian Dan di samping itu pun Candu menghadapi kejadian aneh di saat mendengar suara-suara Dan ia dikejar oleh mimpi-mimpi yang guruk Yang seketika Candu berubah menjadi seperti superhero yang memiliki pengelihatan sekaligus pendengaran yang sangat tajam Dan mirisnya Candu selalu saja merasa mengantuk dan sering tertidur dimanapun ia berada Sehingga kemudian membuat ibu dan suati menjadi heran Bahkan Salaija selalu memarahinya ketika ia tertidur di hadapan Salaija Di samping itu Inspektur Murali telah mencurigai seseorang polisi bernama Vincent Yang telah menangani kasus kematiannya Sagar Dimana Vincent sangat serius sekali dalam menangani kasus tersebut daripada kasus temannya Sagar Namun kasus yang telah diselidikinya itu mempunyai sebuah laporan yang sangat berbeda Dan tidak seperti yang dilihat langsung oleh Inspektur Murali Di saat itu Vincent seolah-olah membuat kasus tersebut menjadi kasus bunuh diri Sehingga membuat Inspektur Murali semakin curiga dengan Vincent yang di saat itu sangat gugup Dalam menjawab beberapa pertanyaan Inspektur Murali Kini Inspektur Murali sangat yakin bahwa saja Vincent sepertinya terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut Karena di waktu itu Vincent telah mengendarai sebuah mobil yang sangat bagus dan Sama persis seperti mobilnya Sagar Yang kemudian Inspektur Murali menekan Vincent dengan mempermainkan beberapa trik Sampai ia kemudian mengungkapkan segala-galanya Sedangkan beberapa pasukan polisi dikirim untuk mencari tahu dengan jelas Atas beberapa kasus yang telah diselidiki oleh Vincent Kesokan harinya Candu dan Reddy hendak pergi ke rumahnya Salaija Tiba-tiba saja ban motornya kempes yang mengharuskan dirinya untuk menunggu Seketika Candu bergerak masuk ke dalam kuil setelah mendengar panggilan dari seseorang yang tidak nampak sekali Sehingga membuat salah satu seorang yang berada di dalam kuil terkejut Karena di saat itu angin tertiup sangat kencang ketika Candu berada di sana Candu kemudian hendak melakukan sebuah persembahan yang ia lakukan kepada Dewa Siwa Tanpa ia sadari Dan beruntungnya Reddy langsung menyadarkannya Lalu bertanya-tanya kepada Candu yang merupakan seorang ateis Malah kemudian memasuki sebuah kuil Candu juga merasa aneh dengan dirinya sendiri yang di saat itu seperti dikendalikan Sehingga masuk ke dalam kuil tersebut Yang akhirnya mereka pergi ke rumah sakit untuk melakukan rujukan kepada dokter yang telah menjalani operasi matanya Candu Sesamanya mereka di sana Candu kemudian langsung menceritakan semuanya mengenai beberapa hal yang telah ia lakukan tanpa ia sadari Dimana Candu agak merasa terganggu dengan itu semua Karena di waktu itu Candu hampir saja melakukan penyembahan Namun di saat itu dokter telah mengatakan bahwasannya Candu hanya belum sinkron dengan mata barunya Yang pastinya akan mengalami sebuah komplikasi yang menyebabkan beberapa kejadian yang aneh sering terjadi pada dirinya Dokter juga menyarankan Candu untuk berkonsultasi ke dokter terkenal di kota tersebut Setelah itu Candu dan Reddy akhirnya memutuskan pergi ke dokter terkenal bernama dokter Nisan Dokter Nisan kemudian melakukan sebuah pengetesan mata agar bisa melihat kejanggalan yang ada di sana Dan tiba-tiba saja dokter Nisan terkejut setelah melihat mata yang telah terpasang di matanya Candu Akhirnya dokter Nisan memanggil beberapa dokter sekaligus ahli sains untuk memecahkan kejanggalan tersebut Yang kemudian dokter Nisan memarahi dokter yang telah mengoperasi Candu yaitu dokter Vihari Dimana dokter Vihari telah melakukan operasi senotransplantasi yang sangat berbahaya Senotransplantasi merupakan operasi yang menghubungkan bagian hewan kepada manusia Ternyata mata yang dipasangkan kepada Candu adalah matanya anjing Namun dokter Vihari tidak merasa bersalah sama sekali Karena ia ternyata menggunakan Candu sebagai bahan percobaan eksperimennya Sontak Candu tidak menyangka karena dokter Vihari sangat setega itu Yaitu telah mengganti matanya dengan mata anjing Candu juga merasa tidak terima karena dirinya telah dijadikan sebuah eksperimen Yang pastinya akan digunakan di perusahaannya Yang kemudian dokter Nisan menjelaskan bahwasannya kejadian itu Kerap terjadi di berbagai negara dan telah diperjual belikan Selain itu juga mata anjing dengan manusia memiliki kesamaan di berbagai bagian Sehingga kemudian membuat dokter Vihari tidak dapat membedakannya Yang kemudian membuat mereka melakukan pengakuan bahwasannya mereka salah Di samping itu Candu sangat heran dengan kejadian-kejadian yang aneh yang kerap sering terjadi Dimana ia selalu melihat kejadian pembunuhan serta kejadian yang lainnya Candu kemudian mempertanyakan persoalan anjing manakah yang diambil oleh dokter Vihari di waktu itu Lantas dokter Raguram menyahut pertanyaan tersebut lalu menjelaskan Dimana anjing tersebut adalah sebuah anjing pelatih atau anjing kepolisian yang bernama Dogra Dimana Dogra telah lama menjalani pelatihan untuk meningkatkan ketangkasan dalam menyelesaikan kejahatan dan menjinakkan sebuah bom Selain itu juga Dogra telah mendapatkan beberapa penghargaan Karena telah menyelesaikan banyak kasus hingga tuntas Namun sayangnya Dogra telah tewas terbunuh di saat ia menyelamatkan seorang pria Yang merupakan teman kerjanya Sagar Yang di saat itu pun Candu mengalami kecelakaan di saat kematian Dogra yang diambil matanya untuk dijadikan sebuah eksperimen oleh perusahaan farmasi Sedangkan dokter Vihari diperintahkan oleh atasannya untuk mengambil mata Dogra yang kemudian dipasangkan kepada Candu Sehingga menjadi penemuan pertama di kota mereka yang sangat jarang sekali berhasil di percobaan yang pertama Yang akhirnya mereka kini sangat yakin dan ingin melakukan lagi demi menyelamatkan orang-orang Walaupun ada sedikit kejanggalan yang dialami oleh pasien Dan akhirnya Candu meminta pertanggung jawaban dari para dokter Karena ia telah menunggu sangat lama untuk mendapatkan pengelihatannya Dan kini ia malah mendapatkan yang lebih buruk dari sebelumnya walaupun bisa melihat Di sisi lain nampak kekasih saudara perempuannya Candu yaitu Suwati sedang bersama para teroris Dimana mereka sedang merencanakan sesuatu untuk mengacaukan negara India tersebut Kini mereka sudah menggerakkan para antek-anteknya untuk menjalankan operasi lama Yang menjadi tujuan mereka sekaligus impian terbesar mereka untuk mencapai sebuah kemenangan Dan di saat itu pun pertemuan tersebut telah direkam oleh salah seorang pria yang memakai jaket berwarna hitam Tanpa sepengetahuan mereka Sepertinya pria berjaket hitam tersebut berniatan untuk menggagalkan misi mereka yang akan mereka lakukan Di malam harinya Candu yang hendak pergi ke rumahnya salah hijau untuk menjelaskan semuanya Namun di saat itu Candu malah mengejar seorang pria berjaket hitam yang menjadi tersangka dalam pembunuhan yang telah terjadi Candu kemudian menghampiri pria tersebut yang sedang bersantai bersama teman-temannya di markas mereka Lantas Candu dengan lantangnya langsung memaksa pria itu untuk mengakui semua pembunuhan yang telah ia lakukan akhir-akhir ini Namun pria itu tidak mengakui semua kejahatan itu melainkan malah menghajar Candu karena merasa tidak terima Awalnya mereka semua kalah dibantai habis-habisan oleh Candu yang sudah murukkah Karena mereka telah melakukan pembunuhan Dan tak lama dari itu Candu jatuh terkapar akibat lengah dan tidak bisa melihat sama sekali Alhasil Candu dipukuli lalu sekujur tubuhnya disirami bensin dan hendak dibakar Beruntungnya anjing-anjing yang berada di sana ikut membantu Candu yang sudah tak berdaya lagi Dimana para anjing itu telah mengerti bahwa Candu kini berada di pihak yang benar Dan setelah itu pun semua anjing-anjing itu menggigit orang-orang itu guna menyelamatkan Candu Ketika Candu terbangun Candu baru menyadari bahwa dirinya sudah berada di rumahnya dengan seketika Candu seketika teringat akan seseorang yang telah membunuh rekannya Sagar Yang kemudian Candu pergi ke tempat kejadian Dimana temannya Sagar beserta polisi dan dorga telah tewas Candu tiba-tiba saja teringat akan pembunuhan yang sudah membunuh mereka Namun Candu tidak sama sekali melihat jelas wajah dari pelaku tersebut Dan di saat itu pun Candu hanya melihat beberapa wajah yang menunjukkan Bahwa orang-orang tersebut adalah target utama dalam penyelidikan mereka Dimana sebagian orang-orang itu adalah ahli sains yang sampai sekarang ini belum diungkapkan mengenai sisi gelap mereka Candu sangat kebingungan karena tidak bisa memahami maksud beberapa hal yang muncul melalui ingatan dorga Kesokan harinya Candu menemui dokter Nishan Yang mengatakan bahwa mereka semua sudah mempunyai pendonor mata yang cocok untuk Candu Dokter Nishan juga menyalahkan dokter Vihar yang sudah melakukan kesalahan namun tidak mau bertanggung jawab Namun di saat itu Candu tidak menginginkan operasi tersebut karena Candu masih ingin mengungkapkan sesuatu Dimana ingatan dorga menjadi pemberitahu Candu sebuah pembunuhan yang sampai sekarang dikabarkan sang pelaku belum juga ditemukan Candu kemudian memutuskan untuk pulang dimana Candu akan mempertimbangkan mengenai operasi tersebut Dan di saat itu pun Candu seketika memandami seorang ahli sains bernama Krishna yang pernah nampak dalam ingatannya Namun Candu lagi-lagi tidak bisa mengingat semua yang muncul secara tiba-tiba Dimana Candu merasa akan terjadi sesuatu pada Krishna yang di waktu itu masuk ke dalam daftar penjagaan polisi Di sisi lain terlihat salah seorang ahli sains yang bersekongkol dengan seorang teroris telah berhasil menyelesaikan eksperimennya Yang kemudian eksperimen tersebut dikirimkan kepada para teroris yaitu negara China dan Pakistan Dimana mereka sedang merencanakan sesuatu dengan memanfaatkan eksperimen tersebut Terlihat para teroris itu sangat bangga sekali dengan kerja kerasnya yang sejak saat itu berjalan dengan sangat lancar tanpa sepengetahuan orang-orang India Para teroris benar-benar berencana ingin menghancurkan negara India dan penuh keyakinan mereka semua bisa melakukan berkat dibantu orang dalam Yang nantinya mereka akan memberikan sebuah upah dengan nominal yang sangat besar setelah menyelesaikan operasi mereka hingga tuntas Sementara itu Inspektur Murali lagi-lagi mendapati kasus pembunuhan yang sama seperti dua orang di waktu itu Dimana sang pelaku sangat pintar dalam melakukan pembunuhan tersebut Di saat itu Inspektur Murali baru saja mengetahui bahwa sanya korban yang akan ia bantai selanjutnya ternyata sudah berada di setiap pembunuhan Terlihat sang korban yaitu Krishna mendapati luka gorokan di bagian lehernya dan lagi-lagi sang pelaku tidak meninggalkan jejak apapun Supaya bisa memudahkan mereka dalam menyelesaikan kasus yang sangat rumit itu Inspektur Murali sangat bingung karena setiap korban itu terdiri dari beberapa ahli sains Yang kini menjadi topik pembahasan mereka dan menjadi bahan penyelidikan utama mereka yang bisa-bisanya Para ahli sains dibunuh tanpa memiliki sebab apapun Namun Inspektur Murali juga belum menemukan kejanggalan pada Vincent yang masih terlihat mencurigakan Yang di saat itu Vincent sangat mengenal beberapa korban yang padahal Vincent bukanlah asli penduduk kota tersebut Kesokan harinya Candu dan Reddy mendatangi kantor ke polisian untuk menanyakan mengenai kematiannya Dorga Dimana Candu sangat ingin tahu pelaku dibalik pembunuhan Dorga yang membuat Candu sangat kesal Inspektur Murali kemudian memotong perkataan mereka dimana Inspektur Murali sangat menyayangi Dorga kesayangannya Karena Dorga selalu berhasil dalam memecahkan sebuah kasus yang membuat Inspektur Murali sangat bangga dan senang terhadap Dorga Sayangnya Dorga telah tewas ketika hendak menyelamatkan rekannya Sagar pada waktu itu Inspektur Murali bersumpah akan membuat sang pembunuh itu akan tewas di tangannya sendiri Karena sudah berani-beraninya membunuh Dorga Akhirnya Candu dan Reddy memutuskan pergi dari kantor tersebut tanpa menceritakan semua kejadian yang telah ia alami Sementara itu para ejen rahasia sedang mengadakan rapat pembantaian Karena saat ini mereka sedang mengetahui bahwasannya negara mereka akan diserang oleh para teroris Dimana penyerangnya tersebut hanya disebabkan oleh perbedaan agama yang menjadi alasan mereka menyerang Dan tidak hanya itu saja mereka merasa tersaingi oleh negara India yang mempunyai penduduk yang sangat banyak Dan beberapa tempat yang bagus Sehingga membuat para turis dan orang-orang lainnya ikut tertarik oleh negara mereka Dan di samping itu juga ejen rahasia sudah mengetahui pergerakan para ahli sains yang sedang membuat sesuatu Dengan upaya membuat penduduk negara India menjadi melemah dan dapat memudahkan mereka dalam melangsungkan penyerangan Yang kemudian menjadikan peluang bagi para teroris dengan cepat melakukan pemberontakan Yang kini mereka harus menggantikan beberapa orang dalam yang telah membantu para teroris itu Di samping itu terlihat para teroris beserta pelaku pembunuhan telah menculik kekasihnya Candu yaitu Salaija Di saat itu mereka semua akan membunuh Salaija dan menjadikannya sebagai korban terakhir Karena sudah berani-beraninya ingin menggagalkan operasi lama Dimana Salaija telah mengambil buku dairi milik Insinyur Sagar secara diam-diam Dan tak lama kemudian Candu datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Salaija Candu kini sudah mengetahui semua yang dimaksud oleh Dorga yang ingin mengungkapkan segalanya Candu berasumsi bahwa ia akan menggagalkan misi mereka semua dan akan menyelamatkan Salaija Candu juga akan menyelesaikan kasus yang kini telah beredar untuk meninggalkan kenangan untuk Dorga Karena keesokan harinya Candu akan melakukan operasi dan kini Candu harus memanfaatkan mata milik Dorga dengan benar Dan seketika Candu terkejut setelah melihat sang pelaku yang ternyata adalah Inspektur Murali Inspektur Murali dengan bangga kemudian mengungkapkan bahwa ia telah bekerjasama dengan para ahli sains Yang ternama untuk menciptakan sebuah vaksin yang mengakibatkan kematian bagi sang pengguna Yang kemudian membuat para tentara India pastinya akan membantu menangani pihak rumah sakit dalam insiden kematian secara tiba-tiba tersebut Sedangkan para teroris akan memanfaatkan kesempatan itu dengan menyerang area perbatasan yang hanya dijaga oleh sebagian pasukan militer saja Inspektur Murali juga ternyata telah membunuh tiga orang ahli sains yang menurut perkiranya akan merusak rencana mereka Dengan menggagalkan pembuatan vaksinasi yang sangat mematikan itu yang saat ini sudah diedarkan sedangkan Salaija menjadi korban yang terakhir Di malam itu Candu nampak sangat kesal setelah mendengar semua pengungkapan itu Candu kemudian menghajar mereka semua namun Candu kalah karena kalah jumlah Sehingga Candu di malam itu tidak bisa melakukan perlawanan lagi hingga bercucuran darah Seketika para pendeta di sana memberikan sebuah mantra yang membuat Candu terhubung dengan Dewa Siwa Yang seketika memberikan sebuah kekuatan Lantas Candu pun terbangun dengan kemarahan yang tak terhingga berkat bantuan Dewa Siwa Candu kemudian membantai habis mereka semua demi menggagalkan rencana mereka yang akan menghancurkan negara India Di samping itu juga mereka sudah berani-beraninya mengganggu kekasihnya Salaija hingga pingsan Yang akhirnya Candu berhasil mengalahkan mereka semua sekaligus memenggal kepala Inspektur Murali hingga tewas seketika Beberapa hari kemudian di mana telah mengabarkan bahwa rencana jahat para teroris sudah digagalkan oleh ejen rahasia Yang di saat itu ejen rahasia telah menyita ratusan vaksin yang berbahaya dan menjadi salah satu rencana para teroris tersebut Sedangkan Ranjit selaku kepala sains terkenal telah dijebloskan ke dalam penjara Karena ikut terlibat dan bersekongkol dengan para teroris itu Yang akhirnya negara India pun kembali hidup damai seperti biasa berkat Candu yang berhasil menggagalkan misi mereka Baik sahabat itu lalu cerita film yang berjudul Sifam Baje 2024 Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan lalu cerita film ini Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!